Mahkamah Konstitusi atau MKM menjadi tuan rumah Kongres ketiga MKC Asia dan lembaga sejenis yang tergabung dalam The Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution atau AACC. Perhelatan internasional itu digelar mulai Senin 8 Agustus hingga 12 Agustus 2016 di Nusa Dua, Bali. Bagaimana jalannya Kongres? Langsung kita bergabung dengan Ibnu Haikal dan Juru Kamera Yanuar. Haikal, apa agenda hari ini dalam Kongres MKC Asia? Agenda pada hari ini Rudy akan mendengarkan dari seluruh Sekretaris Jenderal anggota AACC terkait dengan apa yang akan menjadi pembahasan utama pada Kongres kali ini. Namun kami mendapatkan ada tiga agenda utama yang akan dibahas dan diputuskan pada Kongres kali ini yaitu yang pertama adalah akan ditetapkan tentang Sekretariat Tetap yang akan menjadi markas besar AACC. Seperti diketahui bahwa pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tiga Kongres, Sekretariat selalu mengikuti tempat yang menjadi presidensil utama AACC itu sendiri. Yang pertama ada di Korea Selatan, lalu di Turki, dan kali ini di Indonesia. Nah setelah di Kongres kali ini ditetapkan, nanti akan ada Kongres Tetap di mana AACC akan memiliki kantor tetap sebagai Sekretariat Utama, di mana walaupun presidennya tidak berada di negara tersebut. Selain itu juga akan dibahas pada hari ini terkait dengan pembentukan kekuatan kelembagaan yaitu penguatan kelembagaan dalam bentuk terkait dengan support finansial yang akan ditetapkan bagaimana sistematika kelanjutannya dan juga terkait dengan bahasa yang akan digunakan dari Sekretariat AACC ini sendiri. Nah pada saat ini saya sudah bersama dengan Sekjen MK kita dan kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan agenda pada hari ini. Pak, kita pertama ini kita mau tahu nih, spirit yang akan diusung di Kongres kali ini itu apa sih Pak? Ya baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan tema Kongres kali ini, yaitu adalah pemajuan dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, maka spirit yang ingin dicapai dalam pertemuan kali ini adalah bagaimana dari seluruh anggota AACC ini, ini senantiasa memberikan perlindungan, ya memberikan, mengupayakan agar hak-hak konstitusional warga negara di masing-masing anggota AACC ini bisa lebih maju dan lebih terjamin. Kira itu. Adakah target-target yang akan dicapai pada Kongres kali ini? Ya, Kongres kali ini ada beberapa target, seperti tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah ada keinginan bersama untuk memperkuat sekretariat AACC, sekretariat organisasi ini. Nah bagaimana cara untuk memperkuat sekretariat asosiasi ini? Ada dengan cara salah satunya adalah perlunya ada yang namanya permanen sekretariat. Nah dengan permanen sekretariat ini, sehingga mengorganis seluruh event yang ada di asosiasi ini bisa lebih efektif. Nah meskipun demikian ada pemikiran, tidak seharusnya misalnya sekretariat tetap itu ada di satu negara. Ini bisa dalam bentuk sekretariat bersama atau join permanen sekretariat. Nah dengan join permanen sekretariat ini berarti ada peran dari beberapa negara untuk memperkuat ya, apa namanya, ya aktivitas dan apa, management yang ada dalam organisasi tersebut. Kemudian yang ingin pula didorong pada pertemuan ini adalah bagaimana working language, pengguna apa namanya, bahasa yang digunakan dalam setiap pertemuan dari AACC ini. Ada keinginan dari beberapa negara untuk supaya mendorong juga bahasa Rusia, karena memang sebagian besar dari anggota AACC ini berasal dari negara-negara yang berbahasa Rusia. Dan juga ya seperti juga disebutkan bahwa ini juga perlu difikirkan udah ke depan bagaimana menyangkut pembiayaan dari kegiatan atau event yang diselenggarakan oleh negara-negara anggota AACC ini. Ini juga menjadi isu yang akan kami diskusikan, sehingga pada kesempatan kongres ini beberapa isu itu kami harapkan bisa sudah terselesaikan. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami, Bas. Semoga sukses pada kongres kali ini. Terima kasih banyak. Demikian, Rudy, itulah yang akan menjadi pembahasan utama dan spirit yang akan diusung dan ditetapkan pada kongres yang akan berlangsung hingga tiga hari ke depan. Rudy? Baik, terima kasih Haikal. Demikian Ibnu Haikal dan Juru Kamera Yanwar melaporkan langsung dari Kongres Mahkamah Konstitusi Seasia di Nusa Dua, Bali. Baik, terima kasih.